Tak leluh, 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 leluh Jep menang, ojo bijer nangis Anakku, wes ganteng, wes adus Ibu ajak jalan-jalan, yuh Ternyata nyaman sekali ya, Pak, rumahnya Saya yakin kami pasti betah tinggal di sini Kalau Pak Badri, kenapa gak tinggal di sini lagi? Kok belum tidur? Anissa, kenapa dikunci Anissa? Bu Jika masih ada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya Maka Wewe Gombel selalu akan hadir siap merampas anak Anak! Aan? Aan! 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 kalau dinginnya keterlaluan, boleh nggak aku pakai kain raja, terus pakai baju jangan gitu, kain raja silau halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian, selamat datang di youtube channel gue Billy Christian, bersama dengan.. aku Frisley Herrlin kembali lagi di vlog Jepan selanjutnya jika tosem sprempat selamat datang di описании saya terus pakai gaar aku Terima kasih telah menonton 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 Tuh 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 dia menunggu kalau ada yang usia katanya kadang-kadang mungkin orang yang datang kesini berpasangan terciuman oh iya? dia ngomongin ya sama dia si Masya mana? gak tau pak, taman kayaknya anak-anak kecil-anak kecil gak boleh masuk kesini dombeli nenek-nenek kakek-kakek enggak bukan yang dari nenek-nenek sama kakek-kakek gak berani dia tapi aku gak ketemu kakek-kakek ya apa ini? ini kan gendero iya, maksudnya gendero ada apa ya? apa? di sebelah sana? iya, dari tadi lho coba sekali lagi nih oh kak itu yang tangannya kebalik itu lho ngikutin? iya coba, kita kesana lagi ini gak enak nih dari kakek-kakek udah sekarang wah nanti aku nyusul itu malam itu malam atau aku lari kan oke iya itu udah sama malam itu paling serang yang ini sih yang nomor depan paling serang nomor depan sini kak nah setiap gelap juga ya iya ini belum masuk iya iya yang merangkak nih ikutin itu cewe rambut panjangnya pola rai juga gini gitu jadi gak suara tuh itu merah ini merah iya pas ini jadi idonext filmnya kali ini iyalah buka kamar kamarnya kaya gini orang naruh barang di pojokan ada loh yang rumah yang kaya gini yang bisa dilihat cuma jauh banget bisa lah ya coba kita sekali lagi kesana deh ayo ilo enak Ini dia yang panjangnya pulantai Kenapa ya? Ini tuh di sini beda Jalan ke sana Oke turun ya Turun Yuk Di situ Di situ Di kanan Bener banget Bentar Kalau rumah-rumah yang dijual murah itu Masih punya kejadian Ada kejadiannya Ini dicaitkan Akan pengin juga Ini mesti Lebih murah Hati Oh ini dapur ya Oh kayak waktu musim lat lagi kan Wah Eh Eh Kenapa kakak? Kenapa? Suram banget di situ Iya 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 dia duduk Sambil kayak dipasuk Tapi gak ada kayunya ya Wah kolamnya bagus Ini gak bagus Sekarang serang Banyak yang suka duduk di situ Oh ini bagus nih Bentar Kamu 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 Menghadap sini Nah Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Satu Dua Oke Ini ruangnya juga bagus nih Bagus banget Gak bagus kak Lah Itu orang udah dis.. Oh iya dia udah turun duluan ya Ito Aku ngapeng hap banget dah Toilet kayak gini gak akan mandi-mandi abu Duh Bagus banget Wah iyalah pasti lah wah ya ampun pengen banget dari dulu wah bagus bagus dan sehatannya banyak lengkap kan tapi kakak suka ada cewek disini ini tempat air bunyi-bunyi air ih bagus banget ampun kalau malam gak mungkin sih kata ngomong bagus banget ini salah satu tempat favoritku aku akan datang kesini terus jadi ini pertama kalinya iya ini pertama kalinya ayo apa-apa ada yang mainin keram keram mana Hai mas tovel ya kayaknya normalis itu ini presnya masuk ke ruangan teman-teman Hai Astaga tuh kayak kayak apa kayak pulang kamu karena kakak cinta orang apa dihiasirkan dulu suka banget kan sedangkan aku mau nangis terpaksa mandi kalau aku disini dari tadi rasanya dibikin ngantuk iya ya kayak ada yang mau minjem badan aku gitu loh oh iya kita kan gitu 5 kali ngomong ada yang pengen cerita kali cerita juga ngangati bahasa Jepang tapi gak ada yang mendekat kak kecuali yang si rambut panjangnya kalau dia yang masuk ke badan aku mau seram rambut kamu gontai kalau kayak gitu kalau aku naruh kepala ke bawah gitu nah kita ke kanan oh yang tadi sana kayaknya gak boleh dibocokin oke tujuh kali oke nya oke 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 Wah gila sih Tempatnya bagus banget Pokoknya buat kalian yang suka Dateng ke museum Ketempat-tempat Tempat-tempat bersejarah Ini rumah Kyo Asakura Ini tuh bagus banget Dan juga Sangat terawat Sekali padahal udah ratusan tahun Tapi sangat terawat sekali disini Dan itu bagus banget Dan gue pengen banget syuting disini Pengen banget Sumpah Keren Pokoknya Bagus Dan Tadi kita beli tingkat gak sih? Beli Oh Cuman 100 yen Masuknya cuman 100 yen Wow Dan gue pengen liat tamannya nih sekarang Yuk liat tamannya yuk Wah Mudus banget Tuh yang datang kesini Di opal-opal mau-mau Ini kalo lagi Summer ya Lagi summer Pasti berbus Karena kan ini pada rompah Terus bentuknya Terus bentuknya Wow Wow Leng 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 ini tempat yang Kak Billy suka banget dan lihat di belakang masih dengan mereka yang ramai saya bye-bye kak bye-bye itu mereka lagi pada diri berjajar di situ nggak tahu ngapain tapi ngelihat cara kita nggak tahu ya ngapain tapi kayak mungkin dia dapat frekuensi yang kayak oh ternyata mereka bisa lihat kita gitu oh ya kenapa nggak dari tadi gitu kan harusnya tadi kita nggak ada aku nggak ngelihat kayak cewek yang pada pakai apa itu kayak model kimono kimono tapi putih semua gitu dan bukan setebel kimono Yukata 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 biasanya itu kalau musim panas karena kan dia lebih tipis nah hari nggak ada marah-marah juga sih ya ya ramai-ramai ya kita ke dari oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di kyu asakura house sama dengan gua Billy Christian dan juga eh jangan lupa klik like dan juga komen aja subscribe serta share dan jangan lupa follow juga sosial media Chris Lee Herlin dan juga nonton vlog YouTube channelnya kita lagi jalan-jalan terus juga kita lagi dikmatin keramaian Sinjuku tapi kita nggak perlu khawatir sama internet karena memang kita membawa dan memakai e-sim card internasional dari caranya gampang banget nggak perlu registrasi kalian sampai di Jepang langsung masukin aja itu juga ada pilihan jadi bisa dipakai di iOS bisa Android terus juga tinggal diaktifin aja handphone kalian dan bum sudah bisa dipakai dan sinyalnya juga disini nggak ngadet-ngadet lancar semuanya apalagi kita suka nge-update story ya ya kita harus update story setiap hari terus juga kita juga harus cari-cari jalan dan itu Google Maps nya jadi nggak yang berhenti di satu titik semuanya lancar kalau pengen dapetin e-sim card langsung aja ke Digitravel yas dan disitu ada banyak pilihannya dan pilihan negara yang akan kalian kunjungi langsung aja ke Digitravel selamat menikmati